Terima kasih. Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Semoga kita menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Masya Allah sahabat Paris yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di pengajian akhir pekan Rizka. Tepatnya di Masjid Agung Sunda Kelapa. Alhamdulillah kita masih jumpa lagi untuk mengikuti kajian Paris pada malam hari ini. Langsung saja pertama-tama kita awli dengan tilawah bagi para jamaah atau sahabat Paris. Bisa membuka musafnya atau bisa membaca lewat handphone masing-masing. Yang dipimpin oleh saudara Hilzah yang akan memimpin tilawah pada malam hari ini. Alhamdulillah saudara Hilzah sudah ada. Silakan kepada saudara Hilzah untuk memimpin tilawah pada malam hari ini. Silakan. Silakan dibuka kurannya. Surah ke-6 halaman 136. Dari ayat 69 sampai 73. Juz setuju. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iya ke nasta'in. Ihdina s-sirat al-mustakim. S-sirat al-lazina an'amta alayhim. Ghoir il-manggubi alayhim. Wala il-dallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wama ala al-lazina yattakun. Min haisabihim min shayin. Walakin zikra. Walakin zikra. Walakin zikra. Walakin zikra. Walakin zikra. lee yadria. Walakin zikra. Walakin zikrash en una sahabat העload raa huumote. Walakin zikra. Wal tidur sa malまり il онit. Walakin zikra. Walakin zikra. Walakin zikra. Walakin. Walakin zikra. Dan onasit git. Malizalzina uribilaisa. وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدَلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبَسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهُوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ كَالَّذِي اسْتَهُوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَأْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرُبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ terima kasih kepada saudara Hilzah semoga yang membaca dan juga yang mendengarkan beratakan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala amin kami silakan bagi para jamaah atau sahabat Paris yang ingin bertanya bisa menghubungi line whatsapp di nomernya yaitu 0889-5493-989 atau sahabat Paris bisa melihatnya pada tampilan video trans di depan Masjid Agung Sunda Klapa selanjutnya ada informasi lain oke selanjutnya sebelum kita mulai ada informasi lagi insya Allah Rizka akan mengadakan kurban yang dimana kurban ini akan kita salurkan di pelosok desa Purwabakti kecamatan Pemijahan bagi para jamaah atau sahabat Paris yang ingin kurban bersama Rizka yang ingin kurbannya bisa tersalurkan oleh warga desa pelosok yang jauh disana bisa melalui kami di kurban bersama Rizka Paduli ada pun juga kurban dari Masjid Agung Sunda Klapa yang terletak di Jakarta mungkin bagi jamaah bisa memilih mau kurban bersama kami di Rizka Paduli atau bisa bersama Masjid Agung Sunda Klapa yang insya Allah terpercaya juga dan selanjutnya ada kabar gembira bagi sahabat Paris yang mungkin ingin gabung dengan kita di Rizka Romaja Islam Sunda Klapa insya Allah Rizka akan membuka PAB penerimaan anggota baru batch kedua tahun 2022 yang dimana bagi Bapak Ibu atau anak putrinya berumur 12 sampai dengan 28 tahun bisa mengikuti di Rizka bisa daftarkan saja follow di Rizka Meteng atau bisa lewat website kita pab.rizka.or.id selanjutnya yang terakhir insya Allah besok sabtu malam minggu jamaah bagi yang ingin malam minggunya lebih berfaat lebih mendapatkan ilmu yang lebih baik insya Allah Rizka akan mengadakan Muslim Yacht Night yang akan ada dikav juga ada kajian-kajian yang temanya sangat menarik yaitu dengan tema will you marry me mungkin bagi para-para single lila yang ingin tahu tentang isi kajian pada malam minggu besok bisa gabung bersama kami di malam minggu besok oke selanjutnya sedikit merelakan memang gak gampang butuh hati yang lampang karena kamu yang inginkan orang tentu yang terbaik yang Allah berikan pasti yang terbaik untuk itu mari kita sama-sama penjelasan yang diisi oleh buruk kita Ustadz Ridho Abdul Fatah yang insya Allah beliau akan menjelaskannya lebih detail tentang apa itu temanya yaitu rela akan takdir Allah Alhamdulillah Ustadz Ridho sudah hadir di tengah tahap kita langsung saja tanpa berlama-lama lagi silahkan kepada Ustadz Ridho Abdul Fatah kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa mantabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah fanawainat ta'aluma wa ta'alim wa tadakkur wa tadakir wal nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hata'ala tamasuk bi kitabillah sunnati rasulihi sallallahu alihi wa alihi wa sallam wa da'wahilal huda wa dalala ta'ala wal khair ibtiqa mardotillahi wa qurbihi wa thawabih subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihil azim allahumma innana na'udhibika min ilmin la yanfa'amin kalbin la yaksha'amin nafsin la tashba'amin aynin la tadma'amin amalin la turfa'amin duain la istajabulaha birrahmatika ya rahman rahimin allahumma innana yang saya hormati seluruh DKM atau pengurus DKM Masjid Agung Sunda Kelapa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang saya cintai seluruh pengurus Rizka saya pikir waktu di tag di Instagram saya Rizka ini gadis dari mana ini nakal bener nge-tag-nge-tag saya ternyata dalam menilai sesuatu kita jangan terburu-buru ya ternyata Rizka itu adalah remaja Islam Sunda Kelapa bagus ya gak kegeeran yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan taufik dan inayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga yang saya cintai para jamaah kaum muslimin wal muslimat para ibadullah yang Alhamdulillah malam hari ini kita mendapatkan taufik dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memakmurkan sisa-sisa kehidupan kita dengan mudah-mudahan ini menjadi satu nilai ketaatan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala apalagi hari ini atau malam ini adalah malam kedua tanggal 2 Dhul Hijjah yang mana 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah itu adalah hari yang begitu agung sampai Allah jadikan sumpah di dalam Al-Quran wal fajri walayalin ashr kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhumah walayalin ashr ay al ashrul wal min Dhul Hijjah 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah dan Rasulullah di dalam hadith beliau menyatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Rasulullah kata baginda Nabi sallallahu ta'ala anhumah atau min ashridil Hijjah tidak ada satupun hari yang mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari 10 hari pertama di bulan Dhul di bulan Dhul Hijjah para sahabat bertanya walal jihad fisabilillah ya Rasulullah naam walal jihad fisabilillah bahkan amal kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah itu lebih afdol daripada jihad fisabilillah illa rojulan kharoja bin nafsihi wa malihi walam yarji' min dalika bishai'in kecuali seseorang yang keluar jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala lalu dia tidak pulang lagi karena meninggal di jalan Allah dan hartanya juga tidak balik lagi nah oleh karena itu ini satu kesempatan yang indah buat kita di sisa-sisa akhir kehidupan kita yang kita semua tidak tahu kapan kita akan menggapai garis finish dari kehidupan kita ya bisa jadi bisa jadi antum duluan saya belakangan ya bisa jadi saya belakangan antum duluan gitu sama aja ya nah oleh karena itu kita makmurkan ini dengan sebaik-baiknya dan kami menghimbau sebelum kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini sama-sama kita niat ektikaf ya sama-sama kita niat ektikaf dan ektikaf ini kita nadarkan agar duduknya kita di masjid ini mendapat pahala ektikaf yang modelnya ektikaf wajib ya sama-sama ikuti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim ini madum tufihi lillahi ta'ala masya Allah mudah-mudahan amal kita pada malam hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan satu lagi bisyarah perlu saya sampaikan disini dalam salah satu hadith sahih rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bilang sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yawma la dilla illa dilluh nanti di hari kiamat kita semua dalam pelajaran akidah diajarkan sebagaimana hadith yang warid dari rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bahwa di padang mahsyar nanti matahari sejengkal dari ubun-ubun kita kalau sekarang banyak gadis-gadis yang seneng pergi ke matahari nanti di padang mahsyar nggak mau tuh ketemu matahari yang sejengkal itu ya kalau sekarang matahari panas apa adem tergantung kalau mataharinya mal adem tapi bukan lagi endorse nanti matahari sejengkal nggak ada yang memberikan kita perlindungan kecuali perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya yang di dunia mungkin punya apa namanya punya patwal yang di dunia kalau kemana-mana dikawal yang di dunia kalau kemana-mana ada pengawalnya bahkan jalan tol pun lewat bahu jalan it's okay nggak jadi masalah karena ada yang ngawal nanti di akhirat hanya perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala nah ada tujuh golongan yang mendapatkan keistimewaan dari Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah syahabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla pemuda yang mana ia lalui masa mudanya dalam kesungguhan dan kecintaan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya pemuda terus yang udah tua gimana dong berarti nggak dapat perlindungan dari Allah dong ya maksud dari pemuda disini bukan berarti yang tua nggak dapat perlindungan ya yang tua bisa dapat perlindungan dari jalan yang lain tapi kenapa disini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam istimewakan pemuda yang cinta dan gemar ibadah akan mendapatkan perlindungan khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti hal ini lantaran masa muda itu adalah masa dimana kita seringkali berperang begitu kuat melawan hawa nafsu kalau udah tua udah masuk 50 udah masuk 60 masih demen main mobil legend ya kebangetan banget ya kan masih demen COC ya kebangetan banget atau masih demen main candy crush ya kebangetan banget bro udah umur 70 tahun masih main candy crush nggak inget itu sama apa namanya lapangan dua kali satu meter dan kita lihat Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada kakek-kakek yang main yang main COC atau yang main ML mobil legend nggak ada ya kalau kakek-kakek dan nenek-nenek narsis banyak sekarang banyak ya bahkan nenek-nenek pun yang udah lansia pun narsis narsis banyak narsis banyak ya gini lah dunia nah ini Allahumma sallala 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 muhammad ya kenapa anak muda yang dikhususkan karena memang anak muda itu masa mereka ya masanya seneng main masanya mencari jati diri mencari jati diri kesono kemari kesono kemari Alhamdulillah nah kalau kita kejeblosnya dirizka Alhamdulillah ya kalau pada akhirnya kita masuk ke Rizka atau ke majelis-majelis ta'lim yang lain majelis dikir yang lain nah sehingga anak muda yang menggunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah ibadah disini dalam artian luas ya bukan hanya sholat dikir aja enggak antum ngaji ibadah antum menjaga ifah menjaga rasa malu ibadah antum nikah muda dengan tujuan menjaga diri dari shahwat yang haram ibadah ya antum menjaga diri enggak pacaran enggak kakak-kakaan enggak apalagi adek-adek angkatan itu ibadah ibadah antum menjaga mata dari stalking instagram orang yang memperlihatkan aurotnya itu ibadah ibadah ya jadi ibadah disini maknanya lu maknanya luas dan ini orang yang mau bertarung mengalahkan shahwatnya untuk berada di jalan yang Allah Ridhoi maka mereka akan termasuk menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya saya syukur sekali nih Alhamdulillah bisa bergabung dengan Rizka ngelihat anak-anak muda ya kan para pemuda-pemudi yang masih semangat untuk mengkaji ilmu untuk mau duduk di masjid dan antum semua adalah manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala dan tanpa antum sadari saat ini malaikat sedang apa istilahnya ngegelarin sayapnya untuk jadi tatakan antum duduk ya ada yang duduk di atas sajadah ada yang duduk di atas mukena ada yang duduk di atas sorbannya ada yang duduk di atas tatakannya itu tanpa kita sadari hanya saja hati kita ini karena kebangetan kotor kebanyakan blepotnya ya jadi kita gak bisa ngelihat kata Rasulullah s.a.w. innal malaikata la tado'u ajni hataha li tolibil ilmi ridon bimayasna sesungguhnya para malaikat itu merendahkan sayapnya menggelarkan sayapnya untuk siapa? para penuntut ilmu ridon sebagai bentuk ridon bimayasna atas apa yang mereka perbuat syukur Alhamdulillah mudah-mudahan ini diterima oleh Allah s.w.t menjadi amal baik bagi kita amin ya rabbal alamin taib sallallahu ala nabi muhammad Allahumma sallallahu wa sallam barik alaih wa ala alih tadi apa kata MC sebelum manggil saya apa kata antum untuk nganterin ke judul kita apa kata-katanya tadi lupa oh ngeliat dulu gak apa loh ya labas gak apa-apa kalau saya nulis di instagram gitu ya pas ngiklanin ini anda pernah kehilangan pernah kehilangan kan pernah merasakan kehilangan sesuatu yang berharga yang disayang yang dicinta pernah ngerasa kehilangan pernah sedih apa obatnya parasetamol jangan ya obatnya apa nah ini yang kita pengen cari tahu obatnya karena terkadang kehilangan itu menjadikan hati kita terluka anjay anjay bahasa arab itu bahasa arab bahasa arab anjay yunji anjay anjay yunji artinya menyelamatkan ya ya kita pasti pernah merasa kehilangan atau merasa sesuatu yang begitu kita harapkan sesuatu yang begitu kita cintai sesuatu yang begitu kita inginkan tiba-tiba lepas dari genggaman ya inilah yang disebut dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala sayangnya terkadang kejadian seperti ini mencederai keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa saya katakan demikian karena kita semua sama-sama tahu bahwasanya kita ini punya tiga dasar utama punya tiga tiang utama dalam agama ada namanya rukun islam ada namanya rukun iman dan ada namanya ih ihsan ini semua diistimbatkan atau di apa namanya disimpulkan dari hadith Saidina Jibril alaihissalam ketika datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dengan penampilan yang sekece-kece nya kalau kata anak jaman sekarang dengan penampilan yang sangat tampan yang sangat indah sampai dalam bahasa hadith dikatakan dengan wajah yang sangat bersinar tanpa filter dengan wajah yang sangat bersinar tanpa apa tuh krim-krim yang bikin blowing kemudian ia tempelkan lututnya dengan Rasulullah dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kemudian ya di dalam penggalan hadith tersebut beliau bertanya wama wama huwal wama huwal iman apakah itu iman nah disinilah kemudian datang ya pelajaran bagi kita bahwa iman itu adalah antu minabilahum malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yamil akhir wabil qodari khairihi wa syarihi hakikat iman itu adalah ketika kita percaya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala beriman kepada nabi-nabi Allah beriman kepada para malaikat Allah beriman kepada seluruh kitab yang Allah turunkan beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala baik yang baik ataupun takdir yang buruk di dalam syarah beliau atau penjelasan beliau terhadap kitab jauhara atau tawheed kata beliau wal imanu bil qodoi wal qodari yastada'ir rido bihima fayajibu rido bil qodoi wal qodari keimanan kita terhadap qodo dan qodar itu mewajibkan kita menyeru kita untuk pada akhirnya mewajibkan kita untuk meridoi setiap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi ketika kita beriman kepada qodo dan qodarnya Allah ketika kita beriman kepada qodo dan qodarnya Allah ini mengharuskan kita untuk meridoi qodo dan juga qodar tersebut sekarang apa sih qodo apa sih qodar mungkin disini kita perlu tahu perbedaan antara qodo qodo dan qodar ya di dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah ya ada perbedaan pendapat antara al-imam al-ash'ari dan al-imam abu mansur al-maturi di tentang definisi dari qodo dan qodar tapi sesungguhnya perbedaan ini apa namanya lato ila tahtahu enggak ada enggak menghasilkan perdebatan yang panjang lebar enggak intinya gini khulasohnya atau ringkasannya qodo itu menurut al-imam al-ash'ari ya menurut al-imam al-ash'ari qodo itu adalah irodatullah keinginan Allah subhanahuwata'ala kehendak Allah subhanahuwata'ala terhadap segala sesuatu atau kepada setiap makhluknya sesuai dengan ilmu Allah subhanahuwata'ala pada alam azali Allah menghendaki fulan untuk jadi ketua riska misalkan kehendak tersebut dinamakan qodo Allah menghendaki fulan berjodoh dengan fulanah itu dikatakan qodo ya Allah menghendaki pada malam hari ini kita berjumpa di tempat yang penuh berkah ini kehendak tersebut irodah tersebut keinginan tersebut disebut sebagai qodo adapun qodar adalah aplikasi dari irodah tersebut bentuk perwujudan dari irodah tersebut ketika Allah subhanahuwata'ala menghendaki menginginkan kemudian Allah wujudkan setelah terwujud itu disebut sebagai qodar jadi takdir Allah subhanahuwata'ala adalah segala ketentuan Allah subhanahuwata'ala yang sudah Allah putuskan buat kita takdir Allah adalah segala ketentuan yang sudah Allah tentukan bagi kita ini namanya tak takdir ya sekarang kalau kita sebagai seorang mu'min beriman beriman kepada ketentuan ketentuan Allah subhanahuwata'ala maka yang harus kita lakukan saat ini tidak hanya beriman melainkan juga harus meridui segala ketentuan Allah subhanahuwata'ala nah sekarang apa sih itu rido ya rido itu kayak bagaimana sih yang dimaksud dalam pelajaran kita malam hari ini rido terhadap ketentuan Allah subhanahuwata'ala kalimat rido diambil dalam bahasa Arab itu dari Rodiya Yardo ya Rodiya Yardo di dalam Al-Quran beberapa kali digunakan ya di dalam banyak ayat diantaranya ada hal-hal yang menunjukkan pujian dan keistimewaan ada juga ayat-ayat yang menggunakan kalimat Rodiya Yardo tapi tujuannya adalah untuk mencel untuk mencela ya diantara ayat-ayat yang menunjukkan keistimewaan tentang keridoan adalah firman Allah subhanahuwata'ala ya dalam surah Al-Maidah ayat 119 ini kan kisahnya Nabi Isa alaihissalam lagi curhat kepada Allah subhanahu wa ta'ala intu'adhibhum fa'innahum ibaduk wa intagfir lahum fa'innaka antal ghafurur rahim ya Allah ini saya punya umat sengah-sengah banget buhandel-wandel banget diajak beriman masih demennya maksiat diajak ke masjid malah mampir ke tempat maksiat diajak menuntut ilmu kalau giliran sama ulama masa bodoh kalau giliran sama apa namanya artis kpop berjubel-jubel di bandara wa ilaha illallah giliran sama ulama sama al-habaib jalan acuh-ta'acuh giliran sama artis minta foto wa ilaha illallah cium lagi tangannya ulama lewat dicuekin habaib lewat dicuekin giliran artis lewat kak safely dong la ilaha illallah intagfirlahum fainnahum ibaduk ya Allah kalau seandainya engkau ampuni mereka ya apa namanya maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu terus kemudian disini Allah ceritakan hadayawmuyangfaus sadiqina sidukuhum di hari kiamat nanti ya kejujuran setiap orang-orang yang jujur kepada Allah dalam penghambaan mereka dalam ibadah mereka kejujuran tersebutlah yang membuat mereka mendapatkan manfaat di akhirat bagi mereka apa mereka mendapatkan janat syurga tajrimintah tihal anhar yang mengalir di bawahnya ya dari di di dalam syurga tersebut banyak sungai khalidina fiha abada abadi di dalam syurga tersebut dan yang paling agung apa radiyallahu anhum Allah rido kepada mereka waradu anhu dan mereka juga rido kepada Allah dalikal fawzul azim kemudian di ayat yang selanjutnya dalam surat taubah ayat 100 Allah sampaikan wasabi kunal awaluna minal muhajirina wal ansari wal ladina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum waradu anhu wasabi kunal awalun para pendahulu dari umat ini minal muhajirin dari kalangan muhajirin orang-orang yang hijrah dari makkah ke madinah wal ansar dan orang-orang yang membantu orang-orang yang hijrah wal ladina taba'uhum bi ihsan dan setiap orang yang meneladani pola hidup kaum muhajirin dan ansar apa yang akan mereka dapatkan yang akan mereka dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah radiyallahu anhum waradu anhu ya kemudian juga di dalam ayat yang lain dalam surah al-mujadalah ya juga Allah sampaikan la tajidu qawman yu'minu nabillahi wal yaumil akhir yuaduna manhadallah wa rasulah walaukanu aba'ahum awa abna'ahum awa ikhwanahum awa asyiratahum ula'ika kataba fi kulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu wa yudakhiluhum jannatin tajrimi tahtihal anharu khalidina fiha radiyallahu anhum waradu an ula'ika hizbullah ala inna hizballahihumul muflihun dan yang terakhir ada di dalam surah al-bayyinah atau biasa kita sebut surah lam yakunil nah lagi SD ayo anak-anak baca sama-sama surah lam yakunil al-bayyinah lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab terakhirnya Allah sampaikan jazauhum inda rabbihim jannatu adenin tajrimi jajannatu adenin tajrimi tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum waradu an dhali kaliman khosya rabbah ini adalah bentuk keridoan yang sifatnya adalah positif atau pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dimana Allah rido kepada jenis-jenis hamba-hamba Allah yang telah disebutkan dalam ayat al-quran tadi dan mereka pun rido terhadap segala ketentuan Allah ya sekarang ada golongan manusia yang punya rido tapi justru dicelak oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan ada segolongan orang kalau turun perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka beriman kepada Allah dan juga jihad bersama Rasulullah mereka minta izin ke Nabi aduh Rasulullah saya gak bisa nih jihad nih ya lagi mager tau mager kalau mager zaman dulu konotasinya positif kalau mager sekarang konotasinya negatif ya emang ajis keluar bawa-bawa martil sama paku emaknya nanya dia kemana jis mau kemana jis mau mager mak jempol dua artinya mau ngapain dia mau kerja mau masang pager tapi kalau sekarang ditanya jis ngapain onolah bersihin rumah aduh mager mak males gerak males gerak males gerak nih gak mau di jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala nah mereka ini ini adalah orang-orang yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran apa radu bi'ayyakunu ma'al khwalif mereka merelakan dirinya untuk berada di golongan yang tertinggal gak mau berangkat jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala artinya keridoan yang mereka lakukan ini bentuknya negatif dan dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga ada lagi dalam ayat yang selanjutnya Allah bilang inna alladhina la yarjuna liqa ana waradu bilhayati dunya waqma anu biha waladhina huma an ayatina ghafirun dalam surah Yunus Allah bilang sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan denganku siapa nih? orang yang takut mati orang takut mati itu berarti dia gak mau berjumpa dengan Allah aduh saya gak mau mati sekarang nanti aja sebetulnya kematian itu adalah sesuatu yang didambakan oleh orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidina Bilal bin Rabah wa ta'ala anhu pada saat sakarotul maut nangis keluarganya nangis nangisin beliau karena khawatir ditinggalkan akhirnya kata keluarganya apa wa nadabah wa nadabah orang Arab dulu itu gitu ya kalau seandainya ada keluarganya yang lagi sakarotul maut mereka meratapi kejadian tersebut dengan mengerang kayak gitu akhirnya kata Sayyidina Bilal gak usah ditangisin jangan bilang wa nadabah tapi bilang apa wa ta'ala ba wa ta'ala ba hati ini apa ta'ala ba itu artinya kalau ente bahagia tuh hati tuh aduh deg-degan ya pengen ketemu nih sama fans atau sama idola kita ya hati kita deg-degan berdebar-debar berdebar berdebar-debar berdebar-debar Masya Allah aduh besok akad nikah nih berdebar-debar nih ya mengucapin depan KUA kobil itu nikah pakai bahasa Arab pakai bahasa Inggris ya ya udah pakai bahasa Indonesia aja deh la ilaha illallah berdebar-debar tuh hatinya ini namanya wa ta'ala ba kenapa Sayyidina Bilal bin Rabah mengucapkan wa ta'ala ba siapa karena kata beliau gadan alqal ahibbah muhammadan wahizbah besok saya ketemu para kekasih siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan juga para pengikutnya nah orang yang gak suka terhadap kematian waradu bilhayati dunya dan ridho terhadap kehidupan dunya semaksimal mungkin dia berusaha untuk hidup selama-lamanya di dunia wa ma'an nubiha dan mereka merasa tenang dengan dunia merasa nyaman dengan dunia waladhinahum an ayatina ghafilun dan mereka adalah orang-orang yang lalai terhadap tanda-tanda kekuasaanku kata Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah jenis-jenis keridhoan yang dicela di dalam Al-Qur di dalam Al-Qur'an tapi sekarang kita sudah mengetahui bahwa disana ada golongan dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mana mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa ridho kepada Allah kenapa harus demikian karena konsepnya gini ya kalau kita lihat petua para ulama para awliya para ahli tasawuf orang-orang yang dekat dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala konsepnya sederhana kata Sayyidina Imam Ghazali di dalam ihya ridho itu adalah buah dari cinta ridho itu adalah buah dari cinta dari orang kalau sudah cinta mohon maaf ayam rasa coklat iya gak iya gak iya udah nyobain berarti orang kalau sudah cinta mau dibodoh-bodohin malem minggu hujan-hujanan beri martabak telur nyampe disono martabak telurnya lupa dibungkus pakai plastik kehujanan basah gak bisa dimakan orang kalau sudah cinta mau diperbudak sehingga dia tidak merasakan yang namanya rasa sakit rasa sakit pernah jatuh cinta guys asik guys pernah jatuh cinta ente pernah jatuh cinta gak pernah pasti ditolak mulu makanya ente hadir disini kan nyari obat kan alhamdulillah kalau ente nyari obatnya disini gak ke apotik nyari paracetamol campur sama seprit bahaya tolong diamankan ini biar selamat terus di jalan Allah kita pasti pernah jatuh cinta pernah jatuh cinta ya bagaimana kecintaan tersebut terkadang membuat seseorang menjadi gila makanya ada kisah namanya Layla Majnun yang Majnun ini siapa sih sikois siko kenapa sikois sampai dibilang Majnun gimana dia gak gila hanya karena Layla pernah lewat di sebuah jalanan sikois muter-muterin jalanan tersebut banyak gak sekarang yang kayak gitu banyak gak zaman dulu disebut Majnun atau di Arab disebut Majnun Majnun itu bahasa Indonesianya gila tapi setelah ditransformasi dengan bahasa anak muda zaman sekarang mengalami pergeseran makna jadi bucin tahu kan bucin budak cinta tempat aku kerja gerimis jemput jemput ya tapi aku masih jem kerja ini kamu saya gak nama kerjaan apa saya gak nama aku ya terus kalau nanti aku jemput kamu aku tinggalin jem kerja gimana nanti aku dipecat kok kamu lebih rela dipecat sama kerjaanmu sih daripada dipecat dari hatiku lemes nih kalau ada begini lemes nih lepek 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 mulai aduh gimana ya cari temen jis tolong dong nitip absen bukin gue kehujanan nih minta dijemput apa tuh bahasa arabnya maj majnun bahasa indonesianya bucin bahkan sampai ada orang yang karena cinta duit buat bayar semester kuliah dipakai kredit motor hehehe ada gak yang kayak gitu ada gara-gara apa namanya orang yang dicintai aduh masa sih kemana-mana harus naik busway mulu capek tahu turun naik beli motor dong ayang tapi kan aku punya cuma duit buat bayar semester kuliah yaudah ikut SP aja semester pendek hehehe kalau gak apa namanya ijasanya nembak aja pakai buat kredit motor nah akhirnya kuliah ditinggalin belajar ditinggalin pakai kredit motor buat ngapain demik perempuan itu kenapa bisa kayak gitu nah dia rela kehilangan masa depannya untuk seseorang yang dia cintai makanya kata Sayyidinal Imam Ghazali radiyallahu ta'ala anhu ar-rido fama rotun min thimaril mahabbah keridoan itu adalah buah diantara buah cint buah cinta apakah selama ini berarti kalau gitu kita lihat cintanya itu harus seperti apa cinta itu sebetulnya anugerah loh dari Allah subhanahu wa ta'ala ya cinta itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa membawa orang kepada kebahagiaan yang hakiki ya ini mohon maaf nih saya mau iklan sedikit insyaallah di pondok sanat ya media belajar virtual pondok sanat.com tahun ini insyaallah akan ada pembahasan tafsir ayat-ayat cinta tafsir ayat-ayat ayat-ayat cinta dan kebetulan pematerinya saya Alhamdulillah gitu jadi buat teman-teman yang mau ikut daftar di pondok sanat silahkan ya nanti akan ada tafsir ayat-ayat ayat-ayat cinta baru habis itu kita bikin tafsir ketika cinta bertasbih habis itu kita bikin lagi ketika cinta bertahlil mati udah mati udah tahlil udah mati hehehe la ilahilallah sallu'ala nabi Muhammad Allahumma salli wa sallam barik alaih wa alaih taib berarti kalau gitu karena cinta ini adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala ya karena cinta ini adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah menganugerahkan diri kita jadi cinta itu enggak selamanya membawa kita negatif tergantung bagaimana kita menggunakannya ya kan pisau pisau tajem kalau dipakai sama pembunuh bayaran idul adha tukang jagal maksudnya dia ngebunuh sapi kan dibayar enggak dibayar walaupun pakai tulang atau pakai kulit buat beduk ya kan dipakai sama tukang jagal bagus enggak bagus berpahala tapi kalau dipakai sama perampok jelek wajah kita tangan kita jemari kita kalau digunakan untuk ketaatan bagus enggak bagus digunakan untuk maksiat jelek semua ini anugerah dari Allah sama cinta juga cinta juga anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kita manfaat tergantung bagaimana cara kita menggunakan cara kita menggunakannya nah oleh karena itu untuk menjadi hamba yang ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus kita wujudkan dulu klaim cinta kita kepada Allah iya kan jadi kalau kita pengen jadi hamba yang ridho terhadap segala ketentuan Allah wujudkan dulu cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita mengklaim diri kita cinta kepada Allah kita ngaku cinta kepada Allah tapi kemudian di satu momen Allah berikan kita sesuatu yang tidak kita sukai lalu kita meronta-ronta maka klaim cinta kita bullshit omong kos omong kosong omdo om omdo apa omdo omri do omong doang omong doang omong doang omong doang nah maka dari itu sekarang yang harus kita rapikan adalah bagaimana kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya karena keridhoan ini adalah famarah min thimaril mahabbah baik tapi berbicara tentang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya tentunya apa namanya pembahasannya luas dan juga perlu mungkin kajiannya di lain waktu tapi kita disini hanya ingin mengetahui cara-cara untuk kita melatih keridhoan keridhoan diri kita terhadap segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala ya yang pertama kita harus sering-sering mentafakuri firman-firman Allah hadith-hadith Rasulullah yang memberikan kita motivasi dan juga janji terhadap keridhoan kita jika kita mampu meridhoi setiap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala ya yang pertama kalau kita ridho kepada Allah Allah pun akan ridho kepada kita sebagaimana dalam banyak ayat tadi disebutkan radiyallahu anhum waradu an yang kedua Allah bilang dalam Al-Quran haljazaul ihsani illal ihsan ya tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan setiap kebaikan yang kita lakukan akan menghasilkan kebaikan ya dalam ayat yang lain Allah katakan Allah firmankan dengan redaksi yang berbeda tapi maknanya hampir sama fama yakmal mitkola darrotin khayron ya roh wama yakmal mitkola darrotin syarran ya roh orang yang berbuat baik walaupun segede biji atom sebesar partikel-partikel nuklir diberikan ganjaran kebaikan orang yang berbuat keburukan juga akan dibalas dengan keburukan sekarang kita ambil makna ini terhadap perilaku keridoan kita Allah tentukan segala sesuatu kepada kita lalu kita rido kepada Allah maka balasannya Allah pun akan meridoi kita haljazaul ihsani illal ihsan dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan wa masakinah tayyibatan fi jannati adni waridwanum minullahi akbar hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ditempatkan oleh Allah di masakin tayyibah tempat-tempat tinggal yang nikmat yang baik apa itu? syurga fi jannati adn di syurga adn mereka dapetin apa? waridwanum minullahi akbar kenikmatan syurga yang katanya ada sungai min labanin wa asalin musoffa sungai yang mengalir di dalamnya air susu sungai yang mengalir di dalamnya madu sungai yang mengalir di dalamnya khemrin khemer sungai yang mengalir di dalamnya ma'un adb air tawar yang nikmat kemudian wafawakihamimma yashtahun kata Allah dan buah-buahan yang kalian sukai mau apa aja buah-buahan ada di dalam syurga dan setiap suapan memiliki kenikmatan yang mana pada suapan berikutnya lebih nikmat daripada suapan yang sebelum yang sebelumnya tapi itu semua kalau dibandingkan dengan yang ini enggak ada apa-apanya apa itu? waridwanum minallahi akbar keridoan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar gimana buat dapetin keridoan dari Allah? ya dengan kita meridoi segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala ta'ib ada pun dari hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam diriwayatkan dari Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Ausat ya anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam masalah ta'ifatan min ashabih satu ketika Rasulullah nanya kepada sekelompok sahabatnya kemudian kata apa pertanyaan tersebut ma'antum hai sahabatku sifat kalian ini apa? bukan ma'antum ma'antum sifat kalian ini apa? mereka berkata mu'minun kami ini adalah orang-orang yang beriman ditanya lagi oleh Rasulullah ma'alamatu imanikum apa ciri iman kalian? kemudian para sahabat menjawab nasbiru alal bala sabar terhadap ujian wa nasyukuru indarroho dan bersyukur pada saat mendapatkan kebahagiaan wa nardo bimawaki il kodo dan kami meridui di tempat mana saja terdapat ketentuan Allah kemudian kata Rasulullah mu'minuna wa rabbil ka'bah demi Allah kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman ya karena manusia itu kan dalam siklus kehidupannya selalu ada dua kubu atau dua kutub kutub bahagia kutub merana merana roda kehidupan kan gitu kadang kita bahagia kadang kita merana kadang kita seneng kadang kita susah di saat kita seneng kita bersyukur di saat kita mendapatkan kesulitan mendapatkan ujian kita bersabar tapi itu belum cukup ya ada orang yang bersabar tapi dalam hatinya ngegrutu ya misal udah siap nih udah beli belanjaan pengen ngelamar pas nyampe di portal komplek calonnya dia lihat dari jauh Fortuner VRZ siapa itu parkir di depan rumah calon saya penasaran pas nyampe ternyata kekasihnya udah dilamar duluan sama orang lain amsyong aduh pulang dirayu sama orang tuanya sabar ya nak curhat temen-temennya gua mau gua sabarin aja sih gua mau gua sabarin aja emang gua mana awas kalo ketemu hahaha belum rido nih yang begini belum belum rido ya belum rido terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala ya kita ambil contoh yang yang faktual aja ya yang sering dihadapi oleh kehidupan anak muda ya gen apa gen Z ya kalo kata orang sekarang istilahnya gen Z ya Z nya itu apa sih ha gak ngerti kok diikutin hahaha ya kita biasa gitu ngikutin yang viral tanpa kita ngerti apa maknanya ya kan la ilaha illallah jadi ketika kita mendapatkan apapun ketentuan Allah ya kita ridoi tidak hanya sekedar bersab bersabar wafil khabar juga disebutkan di dalam riwayat yang lain ya disini diriwayatkan oleh alimah muslim tubaliman hudiya ilal islam beruntunglah bagi orang yang diberikan petunjuk kepada agama islam wakana rizkuhu kafafa dan beruntunglah orang yang rizkinya cukup warodi yabihi dan rido terhadap rizki tersebut ya jadi orang yang beruntung itu yang mana muslim beriman kepada Allah beriman kepada Rasulullah dan seluruh rukun iman rizkinya cukup ya dan Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya gak kurang ngasih kita gak kur gak kurang cuma kadang-kadang kita yang suka ngerasa kurang atau bukan suka ngerasa kurang bahkan selalu merasa kurang warodi yabihi dan rido terhadap seluruh rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala beri berikan ya kemudian di dalam beberapa afar menceritakan tentang keutamaan dari keridoan setiap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam kitab kutul kulub yang dikutip oleh alimam ghozali juga dalam ihya seperti ini yang dikutip oleh alimam ghozali yang dikutip oleh alimam ghozali yang dikutip oleh alimam ghozali apa enggak artinya kalau kita pengen tahu kadar kita kedudukan kita di hadapan Allah maka kita lihat dulu sejauh mana kedudukan Allah subhanahuwata'ala di hati di hati kita kita nih pengen tahu Allah Ridho ngasih Makita lihat dulu kita nih udah Ridho atau belum kepada Allah ya waru Satu ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah subhanahuwata'ala ya Allah tunjukkan kepadaku sebuah perkara yang terdapat didalamnya keridoanmu sehingga aku bisa melaksanakannya kemudian Allah sampaikan Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam inna ridho ya fikur hik wa anta la tasbihu la tasbiru ala matakrah keridoanku terdapat kepada sesuatu yang engkau benci yang kau enggak suka dan engkau enggak bisa sabar terhadap segala sesuatu yang kau enggak suka kemudian kata Nabi Musa Ya Rabb Dullani alaih ya Allah tunjukkan apa sih itu yang saya enggak suka akhirnya kata Allah fa inna ridho ya fi ridho ka bi kodoi keridoanku terletak pada keridoanmu terhadap segala ketentuanku jadi kalau kita pengen Allah itu ridho kepada kita ya kita harus ridho terhadap segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala taib ini fadilah fadilah atau apa namanya riwayat riwayat yang menceritakan kepada kita atau menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang ridho terhadap segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang gimana sih biar kita ini jadi gampang atau bisa melatih diri kita untuk ridho kepada Allah ini yang penting Hai yang pertama Hai sadari fahami dan yakini bahwa kita kita ini adalah abdun mamluk kita ini adalah ham hamba Hai kita ini hamba Allah kita ini milik Allah dan enggak ada satupun diantara kita yang mampu hidup dan berdiri dengan sendirinya tanpa bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala Hai ya Hai sebagai contoh Nabi Musa alaihissalam Nabi Musa alaihissalam ditaruh dimana sama ibunya Hai ditaruh dimana Hai ditaruh di peti setelah itu diapain di larung ke laut Hai wawahina ilamu ila ummi Musa dan kami wahyukan kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa agar selamat dari dari Fir'aun karena di zaman Fir'aun itu kan yang baik laki-laki diapain dibunuh-bunuhin ya karena katanya Fir'aun mimpi nanti bakal direbut kekuasaannya oleh seorang laki-laki yang lahir di tahun itu akhirnya sama ibunya ditaruh di peti di larung ke laut tapi ini dengan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan wahyu dari Allah dengan ilham dari Allah kalau wahyu kepada Nabi tapi makna wahyu di sini ilham ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada ibunya Nabi Musa dan ibunya Nabi Musa alaihissalam adalah seorang wanita yang afifah abidah yang menjaga rasa malunya dan ahli ibadah ahli ibadah ya jangan ditiru apa namanya orang-orang yang zaman sekarang punya anak baik ditaruh di kardus na'udzubillah min dalik itu bukan wahyu dari Allah bukan ilham dari Allah itu ilham dari iblis bisikan dari set dari setan na'udzubillah min dalik ya ini kan kalau secara logika ya di masa dimana Sayyidina Musa alaihissalam sedang butuh-butuhnya kepada bantuan makhluk secara bohir masih balita masih sinur rodo masih tahun dimana beliau harus disusui ya kalau baik zaman sekarang ditaruh dibiarin di dalam kardus ditinggalin sendirian nggak dikasih susu nggak dikasih apa lama-lama secara logika mending meninggal Hai tapi apa karena memang Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan maka Allah yang jaga kagak ditaruh di dalamnya botol SGM ya nggak ada botol pijun diseduhin sama emaknya tuh buat SGM buat seminggu misalkan nggak ada atau dikasih biskuit milna nggak ada bukan iklan bukan bukan iklan karena memang nggak ada sponsor kecuali air putih tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga Hai bisa hidup Hai bahkan menyerang Fir'aun Hai beliau dididik di dalam istana Fir'aun artinya apa ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah enggak akan menyianyiakan kita karena kita adalah hamba-hambanya Hai dan kita adalah miliknya makanya ada satu koidah fiqih mengatakan al-abdu wa ma malaka li sayyidihi wa in malakahu sayyiduhu ya jadi dalam madhab syafi'i dalam fikir syafi'i kalau ada seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh seorang Tuhan zaman dulu nih kalau sekarang udah nggak ada hamba sahaya ya itu dia nggak boleh punya harta misal 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 ya saya punya budak ya kemudian saya bilang sama budak saya woi Dha'ak bukan budak bahasa Sunda Budak artinya hamba sahaya dalam fiqih Hei budakku ini aku kasih kamu motor metik 125cc untuk memudahkan akselerasi kamu kemana-mana Dah nih hadiah buat kamu Dapet dua hari saya bilang sama budak saya Budak motor yang kemarin mana sini saya ambil buat anak saya boleh kenapa? karena walaupun si budak itu punya harta yang diberikan oleh tuannya pada hakikatnya itu adalah milik tuannya, si budak gak punya apa-apa ya itu dalam hukum fikih sekarang kalau kita pengen menjadi manusia yang ridho kepada Allah, sadari ini yang ada di tubuh kita, ini bukan punya kita bukan punya kita bukan punya kita kalau punya kita, mutlak tasoruf apa namanya, kita bisa berperilaku kepada tubuh kita secara bebas kalau memang ini punya kita, awetin dong sampai 150 tahun, sampai 200 tahun ya, tanpa ada keriput tanpa ada yang nyusut, tanpa ada apa namanya, uban bisa gak? enggak ya kan kita boleh punya teknologi yang semakin modern semakin kesini semakin modern modern dalam dunia perawatan tubuh tapi tetap kalau udah wayaknya selesai hak gunanya diambil lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah bebas melakukan apapun terhadap kita karena kita adalah milik miliknya itu satu konsepnya tanami di dalam hati kita bahwasannya kita ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'adhalik bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala pun punya rahman punya rahim punya kasih sayang yang di setiap ketentuannya ada cinta dan kasih sayang buat kita cuma kadang mata kita gak bisa menebaknya mata kita gak bisa menerkaknya mata kita ataupun pikiran kita gak bisa mengambil hikmah hikmahnya gitu makanya sebetulnya segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu pada hakikatnya terdapat keindahan terdapat hikmah yang kalau kita lihat kita bakal merasa menyesal sudah seudon kepada Allah kata Syahrawi begini dalam salah satu hikmahnya beliau bilang kalau seandainya seseorang itu tahu rahasia yang Allah simpan di dalam takdir dan ketentuannya maka ia akan menyesal terhadap apa terhadap suudonnya dia buruk sangkanya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama ya kita harus menyadari bahwasannya kita ini hamba yang kedua kita harus yakin harus sadar perkuat iman kita bahwasannya setiap ketentuan Allah itu indah makanya dalam Qasidah Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir bilang wakullu fi'lik jamil enggak setiap ketentuanmu indah contoh ya kita mungkin bisa jadi kehilangan orang yang kita anggap dia itu udah ngepas banget sama kriteria kita pokoknya ini udah number one the special one in everyone lah pokoknya ini dia tipe gue banget enggak ada lagi yang bisa ngertiin gue selain dia tiba-tiba ada satu kejadian yang membuat kita akhirnya harus terpisah harus kehilangan berangkatlah mungkin dia dijodohkan oleh Allah dengan orang lain seakan-akan kita itu sedang diharamkan oleh Allah dari kenikmatan yang kita rasa itu nikmat eh tiba-tiba dapat setahun dapat dua tahun informasi nyampe ke telinga kita bahwa orang yang dulu kita anggap sebagai pasangan ideal buat kita ternyata melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mencoreng rumah tangganya yang mencoreng keluarganya nah makanya disini ada pesan cakep banget dari Sayyidina Ibn Atta ilah as-sakandari seorang ahli tasawuf ahli sufi dari Mesir tau Mesir kan tau Mesir dimana dari sini naik greb ya terus ke Jakarta Barat Cangkareng turun Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 naik pesawat turun di Cairo Cairo kalau dekat rumah Bang Haji seno celeduk kreo ini seorang ulama dari Mesir beliau bilang gini rubbama mana'aka fa'a'atoka warubbama'a'atoka fa'a'atoka catat buat status WA rubbama'a'atoka fa'a'atoka warubbama'a'atoka fa'a'atoka terkadang Allah itu memberikan kita sesuatu tapi dibalik itu Allah melarang kita dari sesuatu yang lain contoh antum aktif di Rizka kajian dimana aja ikut sama guru kita Syekhuna Profesor Dr. Nasaruddin Umar ikut sama Habibana Habib Geh ikut kemana aja ikut dimana aja ada kegiatan Rizka ngikut sholat tasbih ngikut kemudian iktikafnya ngikut kiamulahilnya ngikut tadabur alamnya ngikut gak pernah absen tiba-tiba ada junior di Rizka cakep curi-curi pandang tapi karena anak Rizka oh anti maksiat gak boleh Jainuddin oh Jainuddin anak mana menteng anak men anak menteng oh Masya Allah ada apa kesini saya teman putri bapak kenal dimana ya kenal di masjid Sunda Kelapa kebetulan kita sama-sama aktif udah kerja Alhamdulillah dimana SCBD anjay mas-mas SCBD atau apa namanya penguasa Sudirman dari Bojong penguasa Sudirman dari Bojong dateng naik kereta nikah habis nikah punya anak satu punya anak dua repot dikit-dikit kegiatan Rizka ditinggal dikit-dikit pengajian ditinggal bahkan bukan cuma di Rizka pengajian di rumahnya pun dia tinggal sampai pada akhirnya jadi gak ngaji sama sekali pada akhirnya jadi gak ngaji sama sama sekali ini Allah kasih dia pemberian berupa pasangan hidup tapi ternyata dibalik itu apa dia terharamkan dari banyak kebaikan dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dan juga di zaman Nabi Musa ketika korun minta kepada Nabi Musa biar jadi orang kaya dan juga siapa itu orang yang hidup di zaman Rasulullah minta didoain ke Nabi ya ya Rasulullah doain saya biar jadi orang kaya capek hidup madesuk mulu ya capek hidup gak punya duit capek hidup miskin tiap hari dicembrutin istri mulu gara-gara gak punya duit buat beli make up tiap hari dicembrutin istri mulu gara-gara minyak goreng gak kebeli doain saya Rasulullah biar saya jadi orang kaya kata Rasulullah kalau mau kamu saya doain jadi kaya atau kalau mau kamu bersabar dan itu lebih baik buat kamu katanya orang enggak lah sabar udah kelamaan saya sabar jadi orang kaya nanti kalau kamu kaya jadi males ibadah oh enggak kan saya bisa ibadah dengan harta kekayaan saya itu sering kita diiming-imingin kadang ada bisnis iya kan ngiming-imingin kita oh semangat biar jadi orang kaya ente kalau kaya kan bisa ibadah eh pas sudah kaya enggak ibadah akhirnya apa udah didoain oleh Rasulullah punya sepasang ekor kambing beranak-pinak beranak-pinak sampai akhirnya kambingnya memenuhi satu lembah setelah itu apa kerepotan ngurusin bisnis kambing kerepotan ngurusin bisnis kambing yang tadinya sholat lima waktu bersama Rasulullah jadi tinggal subuh doang lama-lama tinggal jumatan doang lama-lama sampai akhirnya kagak jumatan sama sekali sama sekali rubbama a'toka famana'aka lalu bagaimana kita harus bersikap terhadap pemberian Allah ya apakah setiap pemberian Allah itu udah pasti mengencegah kita dari pemberian yang lain bukan gitu terkadang pemberian itu menjadikan kita terharamkan dari yang lain maka sikap kita ketika mendapatkan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala syukuri apa itu syukur syukur itu yang pertama mengucapkan Alhamdulillah yang kedua pergunakan apa yang Allah berikan kepada kita fima khuliqali ajlih pada sesuatu yang sesuai dengan peruntukannya peruntukannya untuk ibadah ya pakai buat ibadah dan saya sudah bilang di awal majlis bahwa ibadah itu maknanya luas ini sampai jam berapa sih sampai jam lima oh lima menit lagi masya Allah lima menit lagi dan terkadang Allah mencegahmu tapi di balik pencegahan tersebut terdapat apa terdapat pemberian dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi setiap apa yang sudah Allah tentukan itu sebetulnya ada hikmahnya dan indah nah disini terakhir ya kami sampaikan ada kosidah di lima menit terakhir ini ada kosidah dari Sayyidina Imam Haddad radiyallahu ta'ala anhu ini kosidah kalau buat saya kosidah termasuk salah satu kosidah favorit saya ya kosidah favorit saya apalagi kalau kita dengerinnya itu pakai lahan orang hadromautnya asli orang tarimnya asli oh ini indah banget apalagi kalau kita fahami maknanya apa kata Sayyidina Imam Haddad kata beliau gini ya il zambah barabbik watrukul ladun selaluklah kalian berada di pintu Tuhanmu maksudnya apa jangan pernah tinggalkan Allah watrukul ladun tapi tinggalkanlah selain Allah kecuali memang orang-orang yang kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersama mereka itu jangan kita tinggalin artinya orang yang apa namanya bukan hanya orang makhluk harta jabatan apapun itu kalau sudah memutus kita dengan Allah tinggalin tapi selama itu menyambungkan kita kepada Allah deketin perkuat pererat was'alhus salamah mindaril futun mintalah kepada Allah keselamatan mindaril futun dari rumah yang penuh fitnah apa sih rumah yang penuh fitnah dunia dunia inama amualakum inama amualukum wa'uladukum fitnah la yadiku sadru falhadith yahun jangan biarkan dadakmu sesek karena alhadith segala sesuatu yang sifatnya hudud maksudnya selain Allah setiap makhluk itu yahun hina dunia ini hina harta ini hina jabatan ini hina kecuali memang yang makhluk yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk orang yang mungkin kita sayangi benda yang kita cintai jabatan yang kita harapkan prestasi yang kita inginkan dalam pekerjaan dan lain-lain apa yang menjadi obsesi kita kalau itu membuat kita terputus dengan Allah yahun rendah Allahul muqaddir Allah adalah dad yang maha yang maha mentakdirkan wal'alam syu'un sedangkan semesta ini hanya media bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mewujudkan setiap ketentuannya layak thurhammuk makuddir yakun jangan biarkan kegelisahanmu itu menjadi banyak makuddir yakun karena segala yang sudah Allah takdirkan pasti akan terjadi kalau kalau kata bang rancol rancol samaldas cancat kata dia all is well all all is well semua pasti baik atau kalau kata orang sundanya tong hariwang tong tong hariwang jangan khawatir jangan gelisah layak thurhammu jangan biarkan kegelisahanmu menderakmu makuddir yakun karena segala sesuatu yang Allah takdirkan pasti akan terjadi fikrok waktiarok da'humawarak pikiranmu usahamu biarkan itu di belakangmu maksudnya apa kalau kita sudah berikhtiar kita sudah berusaha serahkan kepada Allah jangan jadikan itu beban kehidupan kita karena selama ini banyak orang yang stress banyak orang yang gelisah lantaran mereka sandarkan diri mereka kepada usaha mereka ya Allah saya lulus apa enggak ya tadi wawancara kerja padahal saya sudah keren banget tadi tuh cuman masalahnya tadi sepatu saya rada bau apek kira-kira sama HRD jadi penilaian kayak ya Allah ngapalah gitu lupa banget pakai sepatu yang bagus padahal sudah kita siapin kita kan sering kayak gitu menyandarkan hasil kepada usaha padahal kita hanya disuruh untuk berusaha bukan diperintahkan untuk menyandarkan hasil kepada usaha tersebut faidah azamta fatawakal Allah kalau engkau sudah punya azam maka sandarkanlah bertawakullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa tadbiru aydhan washhadman barak begitu juga setiap urusan pengurusan apa segala macam kalau udah dikerjain udah taruh di belakang taruh di belakang biarkan Allah dihadapan kita washhadman barak dan saksikanlah zat yang menciptakan kalian zat yang mengurusi setiap urusan kalian siapa maulakal muhaimin Allah Tuhanmu yang maha mencukupimu yang maha menopangmu innahu ya rok iadzat yang maha melihat kalau kita sudah berusaha Allah enggak buta Allah pasti tahu usaha kita sejauh mana fawidluh umurak wahsin fidnun serahkanlah setiap urusanmu kepada Allah wahsin fidnun dan berhusnuddon lah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kata Allah dalam hadith kudusi ana inda dhanni abdibi fal yadun nabi masya'a aku ini tergantung kepada perasangka hamba hambaku maka silahkan dia mau berperasangka kaya apapun kepada aku silahkan kalau kita berbaik sangka kepada Allah Allah akan baik kepada kita kita berburuk sangka kepada Allah Allah pun akan berbuat buruk kepada kita na'udzubillah min dalik lau la yakturuhammuk makuddir yakun lau walim wakif qawludil hamak kalau saja tadi saya tuh jawab ini pasti saya lulus walim kenapa aduh kenapa sih itu jawaban kagak bisa ana jawab padahal kan semalam itu yang paling saya fokusin lagi belajar ih kenapa sih itu orang pake nyerobot gebetan kita wakif bagaimana qawludil hamak menurut para ahli ma'rifah billah ini adalah ucapan-ucapan orang bodoh bagaimana nanti ya kalau saya udah nikah aduh aduh mana saya belum kerja lagi tapi udah ngebet kawin lagi misalkan kan ada kayak gitu daripada akhirnya zina ya kan mendingan nikah ingat nih daripada zina mendingan nikah mendingan nikah tapi nanti gimana dapet rezekinya ih bos kata Allah dalam Al-Quran fa'ankihul ayam minkum wassalihina min ibadikum wa'ima'ikum iya kunu fukaro'a yugnihimullahu min fadlih buat jomblo-jomblo dengerin tapi bukan ngajarin malas nikahilah yang jomblo dari anak-anak kalian dan budak-budak kalian iya kunu fukaro'a kalaupun mereka ini fakir yugnihimullahu min fadlih maka Allah akan berikan mereka kekayaan dari keutamaannya tapi bukan berarti habis nikah henti kagak mau kerja iya minggu pertama minggu kedua masih jadi mantu bagus sebulan mah begitu depan mertua dicekokin daun cempiring henti artinya kalau kita udah nikah mau berusaha pasti Allah tunjukin jalannya yang tarid Allah iladih khalak orang bodoh itu biasanya ngapain menentang ketentuan Allah merontak-rontak ketentuan Allah yang sudah menciptakan dia dan sudah menetapkan dan mewujudkan segala sesuatu dengan haknya dengan kebenarannya ya kalbi tanabbah wahai hatiku tanabbah hati-hati tinggalkanlah kebodohan ini jangan biarkan kegelisahan menderamu karena segala sesuatu yang Allah tentukan pasti akan terjadi kemudian kata Rasulullah dalam hadith kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah maka Allah akan berikan kalian rizki sebagaimana Allah kasih burung rejeki burung kerjanya ngapain cuman usaha doang ninggalin sarang tapi pergi dalam keadaan lapar pulang dalam keadaan kenyang ya kan itulah konsep kita berangkat ke sini saya berangkat lapar saya yakin ntar pulang kenyang yang penting bertawakul kepada Allah subhanahu wa ta'ala faridho faridho rido kepada Allah faridho hukumnya wajib wassakot haram sedangkan meronta-ronta terhadap takdir Allah itu hukumnya haram wal kunu rohah sedangkan merasa kona'ah itu adalah ketenangan watoma junun sedangkan serakah adalah kegilaan orang yang gila itu orang yang mana bukan orang yang apa namanya keliling pakai pakaian compang-camping minum air comberan gak sakit malah justru dia enak minum air comberan gak sakit yang gila itu yang mana yang serakah yang serakah yang serakah gak puas dengan ini cari ini cari itu cari ini cari itu dengan cara yang haram sampai mendolimi orang lain ini yang gila ini yang gila yang gila yang udah jatah orang lain gak bakal sampai kepadamu mau gimana pun gak nyampe kalau udah jatah orang lah orang lain pasti bakal nyampe ke kamu gak bakal nyampe ke orang lain maka tugas kita apa sibukkanlah diri kita dengan Allah dan segala sesuatu yang Allah wajibkan kepada kita dalam melaksanakan mewujudkan hakikat dan melaksanakan syariat yang Allah jaga sedinal imam haddad menutup kosidahnya dengan menyampaikan syariat nabi muhammad sosok yang dipilih oleh Allah yang menjadi petunjuk dan pemberi kabar gembira penutup bagi para nabi dan laksana rembulan yang begitu terang semoga Allah s.w.t sampaikan salawat dan salam kepada baginda nabi muhammad s.a.w. sejumlah angin yang menggoyang goyangkan ranting pepohonan wallahu a'lam biswa mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan selanjutnya mungkin ada sesi tanya saya yang kejawab oh tanya jawab fadol oke tapi sebelum ada pertanyaan info sedikit bagi sebataris atau jamaah yang kemungkinan ada stand PAB dari Rizka bagi yang Bapak Ibu yang ingin banyak tentang PAB Rizka bisa ke Serapi Jakarta yang ada di belakang ruang ban utama oke selanjutnya ada dua pertanyaan aja kan sudah terlalu malam ya Fadol Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya mau bertanya bagaimana agar kita ikhlas menerima takdir baik dan buruk seperti halnya dengan takdir percaraan bukankah jodoh adalah salah satu rahasia Allah namun ketika Allah takdirkan untuk bersatu dalam ikatan sumpah pernikahan akan tetapi ketika di kemudian hari terjadi perceraian yang tidak diharapkan apakah itu sudah hendak atau takdir Allah Ustaz Syukran Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh singkatnya berarti pertanyaannya apakah perceraian itu merupakan takdir Allah jelas ya apapun yang terjadi di dunia ini semua tidak lepas dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala makanya itu tadi konsepnya kodoh itu adalah irodah Allah dan takdir adalah ijadullah maka ketika seseorang sudah bercerai atau mengalami perceraian berarti perceraian itu adalah sesuatu yang sudah Allah takdirkan bagi dia sesuatu yang sudah Allah takdirkan bagi dia tinggal pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi takdir tersebut bukankah abagadul halal ilallah perkara yang halal tapi dibenci paling dibenci oleh Allah adalah perceraian kalau seandainya pasangan ini salah satunya buruk salah satunya baik maka yang harus diambil hikmahnya adalah yang baik dia harus bersyukur kepada Allah karena terlepas dari ikatan dengan orang yang buruk yang buruk dia harus menginrospeksi dirinya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi lebih baik kalau dua-duanya orang baik sebetulnya tapi karena ada fitnah satu dan lain hal yang tidak bisa di apa namanya gak bisa lagi untuk dicari titik temunya akhirnya terpisah ambil hikmahnya apa mungkin sebaik-baiknya kita manusia pasti punya salah pasti punya salah ada dosa yang pernah kita perbuat sehingga menyebabkan hubungan kita tidak diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau hubungan kita ini dijadikan sebagai peringatan oleh Allah dengan cara berpisah maka juga harus introspek introspeksi artinya gini ya di satu sisi ya terkadang perpisahan itu atau perceraian tersebut ya secara bohir buat kita yang mungkin merasa sudah klop dengan dia ini adalah keburukan tapi dibalik itu pasti ada hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala simpan gitu cuma tetap dalam apa namanya semaksimal mungkin semaksimal mungkin jagalah ikatan rumah tang jaga ikatan rumah tangga jangan sampai apa namanya karena hal-hal sepele menuju kepada perceraian karena emang setan demennya begitu setan tuh demennya begitu orang kalau lagi pacaran digodain sama setan biar deket terus iya gak orang kalau lagi pacaran digodain sama setan biar deket terus dengan berbagai macam hal tapi kalau udah nikah setan akan menggunakan seribu satu cara untuk menjadikan orang tersebut berpis berpisah wallahualam yang kedua baik ustad pertanyaan kedua assalamualaikum ustad assalamualaikum warahmatullahi ustad kan ada hadis yang mengatakan bahwa doa itu bisa merubah takdir apakah kita boleh berdoa kalau kita ingin ditakdirkan dengan dia assalam ya Allah jika dia baik maka takdirkanlah untukku jika tidak baik jadikanlah dia baik boleh aja boleh aja menghususkan seseorang untuk kita berdoa agar dia menjadi pasangan hidup kita boleh saja boleh boleh makanya di dalam ihya kata imam gozali ini pembahasannya kalau di dalam ihya masuk ke dalam pembahasan apakah doa itu menjadikan seseorang jadi menentang takdir enggak ya apakah doa itu perwujudan atau aktivitas doa itu bikin kita jadi orang yang menentang takdir karena misalkan Allah takdirkan kita A tapi kita berdoanya sebetulnya B enggak gitu konsepnya enggak gitu ya ridho terhadap ketentuan Allah terhadap kodok dan kodar Allah bukan sebagai penghalang kita untuk berdoa karena memang berdoa diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah bilang ud'uni astajib lakum dan kalau ada satu tujuan yang memang kita ingin mendapatkan tujuan tersebut ini kan bisa dikonsepkan dalam banyak hal entah itu pekerjaan atau misalkan kita pengen lanjut pendidikan di universitas tertentu yang menurut kita kita serak di sana atau dalam urusan jodoh silahkan minta rebuk ghani Allah silahkan pinta biayni cuma kita perlu mempelajari bab ridho ini agar ketika doa tersebut tidak terkabul sesuai yang kita minta kita enggak kecewa enggak kecewa kan itu yang penting jangan sampai gara-gara oh kita diboleh ini buat berdoa tapi kemudian setelah berdoa enggak terwujud atau misalkan yang datang lain yang kita minta yang mirip jungkuk tiba-tiba yang datang jongkok kemudian kita meronta-ronta di hadapan Allah jangan jangan kemudian doa tersebut ketika terkabulnya berbeda kemudian lantas kita meronta-ronta di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala apa namanya menjadi berhenti dengan berdoa tapi kalau memang misalkan makanya gini nih diajarin nih kita diajarin sama guru kita mau cari jodoh atau dalam hal apapun itu istikhoroh istikhoroh itu ada istikhoroh amah ada istikhoroh khosoh istikhoroh amah istikhoroh umum itu dilakukan setiap pagi dan setiap awal malam awal siang dan awal malam awal malam jadi kalau antum sholat duha sebelum berangkat kerja atau berangkat belajar atau berangkat kemana sholat dua rokaat itu boleh digabung sholat duha bareng istikhoroh boleh aduh ada speederman dateng ada superhero ya boleh atau misalkan antum duha dua rokaat setelah itu jangan tinggal istikhoroh amah istikhoroh umum di awal siang dan habis sholat maghrib doanya gimana doanya redaksinya hampir sama ya doanya redaksinya Allahumma inkunta ta'lamu ya Allah apabila engkau mengetahui waanta ta'lam dan engkau mengetahui segala sesuatu yang ada di siang ini ya atau yang ada di malam ini baik bagiku fi dini wa dunyaya wa akhirati wa hali wa dini wa mali faqdirhu li wa yassirhu li ya maka takdirkan itu buatku dan mudahkanlah untukku dan sebaliknya Allahumma ingka Allahumma inkunta ta'lamu ma fi hadhi laylati apa yang ada di malam ini engkau tahu syarran li buruk bagiku fi dini bagi agamaku wa dunyaya dan bagi duniaku wa ma'ashi wa ma'adi dan bagi hidupku dan bagi hari akhiraku fasrif hu'anni wasrif ni'anhu jauhin aku dari dia jauhin dia dari aku ya gitu ini istikhorah ammah fadilahnya kata para guru kita orang yang mendawamkan istikhorah umum ini setiap kali ada kesempatan kebaikan dia pasti diringankan langkahnya untuk kesana dan setiap ada keburukan yang akan menghampirinya dia akan dimudahkan untuk berpaling darinya ada temen ngajakin apa namanya ngajakin hura-hura ngajakin main-main tiba-tiba misalkan bannya bocor atau apa sehingga gak gak berangkat ke tempat masih ke tempat maksiat itu faedah dari istikhorah ammah nah ngedoain dengan nama yang khusus ya Allah itu orang kriteria saya banget kriteria saya banget doain sebut namanya ini adanya di istikhorah khusah sebutin itu namanya Allahumma ingkanat fulanah binti fulan ya Allah kalau si fulanah binti fulan atau yang perempuan misalkan Allahumma ingkana fulan bin fulan si fulan bin fulan ini khairon li baik buatku dalam urusan apa pertama ma'fidini dalam agamaku wa dunyaya wa ma'asyu ma'adi wa akibati amri fakdir huli takdirkan jiwa dan raganya untukku ya salam tapi jangan mentok sampai disitu lanjutin yang bagian yang selanjutnya kalau engkau tahu ya Allah bahwa si laki-laki ini adalah pria soleh yang palsu kemana-mana pakai peci pakai baju gamis pakai baju koko gayanya seperti wali tapi ternyata kelakuannya busuk busuk fasrif hu'anni jauhkan ia dariku dan jauhkan aku darinya sebut namanya gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa itu namanya istikhoro khos khos jawabannya gimana jawabannya bisa dengan isyarat ketenangan hati dan ini yang paling utama gak selamanya istikhoro itu selalu lewat mimpi mulu kita sering menafsirkan istikhoro itu dijawab kalau udah mimpi sehingga kita setiap habis sholat istikhoro tidur sebetulnya kalau istikhoro itu pengen cepat dijawab ditopang dengan amal-amal yang lain dengan sodako dengan sholawat ini habis gelar istikhoro Allah ingkuntatala mu'ana pulang abis itu ya udah tidur aja iya pengen dapat jawaban lewat mimpi hello you siapa pengen langsung dijawab lewat mimpi bisa dijawab melalui ketenangan hati oh serak nih saya sama dia ya emang kelihatan masya Allah atau lewat musyawaroh dimusyawaroh menunjukkan ke dia atau lewat isyarah dari guru juga ditunjukkan seperti itu tapi buat yang belum punya calon yang pengen disebutin ada doanya saya dulu diajarkan oleh Sidil Habib Muhammad bin Abdullah al-Idrus waktu saya pengen nikah saya datang ke beliau Habib saya pengen nikah udah ada calonnya ada sih tapi di youtube siapa di youtube calon tong udah ada calonnya belum yaudah ente baca apa baca doanya nabi musa Allahumma rabbi ini waduh semangat kali nulisnya yang tadi gak ditulis yang ini semangat kali nulisnya rabbi ini lima angzalta ilaya min khairin fakir surah al-kosos surah al-kosos rabbi ini lima angzalta ilaya min khairin fakir ya surah al-kosos ayat 24 itu kan nabi musa lagi nyender ya kan dalam perjalanan beliau melihat dua perempuan yang sedang berbakti kepada orang tuanya nyari air sama nabi musa dibantuin ngambilin air mungkin kalau sekarang udah jadi FTV kali ini diambilin air sama nabi musa habis itu nabi musa nyender di pohonan berdoa rabbi ini lima angzalta ilaya min khairin fakir setelah itu fa'lil akibah faja'at ihdahuma tamshi alastihya datanglah salah satu dari dua perempuan itu dengan penuh rasa malu kolat ngomong nih si perempuan kepada nabi musa bang dipanggil sama bapak berkah doa nih calon mertua langsung luluh untuk memberikan kamu upah dari air yang sudah kamu ambil dan ketika nabi musa mendatangi orang tua dari si perempuan ini dan menceritakan kisahnya jangan takut wahai musa kamu akan selamat dari kaum yang dolin salah satu dari kakak beradik perempuan ini ngomong ke bapaknya pak udah nih kita pekerjakan aja karena sebaik-baiknya orang yang dipekerjakan adalah orang yang kuat karena tadi udah bawa air bergalon-galon wal amin dan orang yang amanah apa jawaban orang tuanya kola aduh ini kajian emang disukai sama anak muda kajian-kajian galau kata ayah si dua perempuan ini hai musa mau gak kamu jadi mantu saya berkat tadi saya dinamu doa berkat doa tersebut gak kena lama datang salah satu perempuan disini yang jadi kunci apa tamshi al-stihya jalan dengan penuh rasa rasa malu jalannya sambil malu-malu kenapa ngejaga harga diri ngejaga martabat sebagai perempuan bukan datang ke laki-laki sambil ebrek bang panggil bapak udah diterima tau bukan begitu datang dengan penuh rasa malu gitu jadi kalau pengen punya suami yang soleh berusaha lah jadi wanita yang solehah sama kamu juga yang laki-laki juga kalau pengen punya istri yang solehah berusaha jadi laki-laki yang yang soleh ini doa yang tadi rabbi ini lima anzal ta ilayya min khairin fakir buat yang udah siap nikah tapi belum ketemu jodoh dibaca seratus kali setiap abis sholat duhur setiap abis sholat sholat duhur seratus kali gak banyak rabbi ini lima anzal ta ilayya min khairin fakir rabbi ini lima anzal ta ilayya min khairin fakir yang belum dapat jodoh pun mau baca doa ini silahkan karena makna khair luas bisa jadi pasangan yang baik bisa jadi kerjaan yang berokah dan halal bisa jadi circle yang baik itu semua masuk ke dalam makna kebaikan jadi doa ini silahkan didawam silahkan didawamkan cuma yang terpenting bikinlah keinginan sesuai dengan kehendak Allah dalam pasangan nih kunci carilah kriteria yang sesuai dengan kehendak Allah jangan kita kebanyakan kriteria pokoknya harus cantik udah mapan berpendidikan bisa masak enak sambelnya terus apa lagi yang glowing yang bohai susah dapet tujuh semua itu susah kadang ada dianya kagak mau iya kan ngenes gak ngenes udah ada nih tujuh dateng sama emak emak ada nih yang tujuh persis seperti yang kamu mau mana mak fotonya begitu bu haji mau gak berbeza nama saya dilihat anaknya oh gak udah jangan kebanyakan syarat yang penting agamanya cakep ya itu wallahualam udah kan gak ada yang nanya lagi ya udah jam berapa ini udah jam sembilan oh setengah sepuluh ya pas ngasuh ngasuh setengah jam habis itu jam sepuluh kita pulang biar gak kena ganjil genap udah ya tutup dengan doa fatihah bil kabur tamami kulis ulima ma'amul salahi shanitohi rabatun ilai ruhi sayyidina rasul fatimata zahra batul wa jamii sadatina al-kisah al-bayit sahabat tabin al-man jamin katil muqar bin susah narizidina al-musadil adham fagil muqadda muhammad bin al-balawi jamii sadatina al-balawi wa khususan ila murabbiruhi sayyidil habu wa ruhi salamin hafidhu wa ila arwahi man sabakuna fi hadal majlis wa man khadama fi hadal majlis wa man khadama fi hadal masjid wa man amara fi hadal masjid wa man sahama wa tabarra'a fi hadal masjid wa ila jamii muslimin wa muslimat al-mu'minin wa mu'minat anna allaha ta'ala yikfiruna laluhum wa rizukuna kemalal ikhlas wa layakini sabitana laqadamil habibil amin wa yuhakit fi qalbi kuli wahid minna haqiqata al-tawbah wal-inabah wal-khusyuk wal-rido wal-mahabbah wa tadarru amama jalalati wajhillah birahmatika ya arhammar rahimin allahumma la tadalana mimmaqamina hadadamban illa ghafardah wala haman illa farajtah wala hajatin minhawaijul dunya wal-akhirati hiyalaka rido illa qadaitah ya arhammar rahimin allahumma rizukna ilman nafi' wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bishiri al-fatiha a'udhu billah minasyaratah rujim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim imaliki yawmiddini iya kan abudu iya kan astain wudina suratul mustaqim suratul ladhina anamta alayhim ghairil maghdubi alayhim walad-dallin amin dari saya kurang lebihnya mohon maaf wallahul muafiq laqamid tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ustad